Rusia kembali intensifkan serangan rudal hujani Ukraina. Saat pertama kali rayakan hari kenegaraan. Serangan Rusia ke Ukraina semakin intensif dilakukan. Kali ini, pasukan Rusia merudal wilayah Ukraina Utara pada Kamis 28 Juli 2022. Dikutip dari tribunews.com, sekira 25 rudal menghujani kota Cernyhev dekat perbatasan Belarusia. Gubernur Cernyhev, Vyacheslav Chaus, mengatakan 9 rudal menghantam dekat desa Honcharivska. Beberapa lainnya jatuh di hutan di sekitar daerah tersebut. Pejabat Ukraina dan tokoh oposisi Belarusia menyebut serangan rudal itu berlangsung di pagi hari. Rudal Rusia mengenai blok apartemen, situs di luar kuev dan sekitar kota Setopir. Serangan itu terjadi saat Ukraina merayakan hari kenegaraan untuk pertama kalinya. Peluncuran rudal datang dari lapangan terbang Zia Brauka dekat Gomel. Serangan itu disebut seruan meningkatkan sanksi terhadap Belarus. Hal tersebut diungkapkan aktivis yang melacak gerakan militer Rusia di Belarus. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pagi hari diliputi rasa kewisah. Sekali-kali teror rudal. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Jangan mengintimidasikan. Ukraina adalah negara merdeka, bebas, dan tak terpisahkan. Dan akan selalu seperti itu, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pesan nasional. Pemimpin oposisi Belarusia, Svyatlana Sikhanovskaya, mengutuk eskalasi terbaru dari Belarusia. Perang Ukraina dan Rusia tak menunjukkan tanda-tanda meredah, bahkan semakin seri. Tentara Ukraina semakin meningkatkan serangan menggunakan senjata jarak jauh kiriman dari negara barat. Sementara Rusia memperluas serangan rudalnya. Tak hanya di timur seperti Donbass, melainkan ke wilayah selatan serta daerah lainnya. Dalam serangan terbaru, pasukan Rusia membombardir pinggiran ibu kata Kiev sejak Kamis 28 Juli. Ini merupakan serangan pertama dekat Kiev sejak beberapa pekan. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, mengatakan serangan yang menerjadkan distrik Facehort itu melukai 15 orang. Dudalah pasukan Rusia menghantam instalasi militer. Serangan terjadi saat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky berpidato di hadapan anggota parlemen bersama mitranya dari Litwan. Gitanas Nausweda yang sedang berkunjung. Ukraina memperingati hari kenegaraan pada Kamis. Syirina di Kiev meraung-raung saat Zelensky berpidato. Tidak masalah dengan ancaman Rusia kepada kita. Apakah itu Syirina serangan udara atau lainnya? Yang penting adalah kita bisa membuat negara lain jatuh cinta dengan ketegasan Ukraina. Kata Zelensky mengomentari suara Syirina dikutip dari Retail. Jumat 29 Juni. Serangan tersebut mengejutkan penduduk Kiev yang sejak beberapa pekan merosakan kembali kehidupan normal. Serangan mengejutkan Rusia juga terjadi di wilayah Cherniviv. Gubernur Cherniviv Vyacheslav, Chausov, mengatakan lebih dari 10 rudal menghantam wilayahnya yang berada di timur laut Kiev. Padahal sama seperti Kiev, Cherniviv luput dari sasaran serangan Rusia selama beberapa pekan. Ini adalah Rusia yang menawarkan salam pada hari kedegaraan Ukraina. Kata Chausov. Seraya mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasukan Rusia akan kembali menggelar operasi darat keduanya. Komando Distrik Utara Angkatan Bersenjata Ukraina menyembuh. Rusia menembakkan lebih dari 20 rudal ke wilayah Cherniviv yang juga berbatasan dengan Rusia. Mereka mengklaim rudal ditembakkan dari pangkalan militer di Belarusia. Sebelumnya, Ukraina mengklaim pesawat militernya berhasil menyerang lima benteng Rusia di sekitar Kershen dan kota terdekat lainnya. Tentara Ukraina memfokuskan serangan balasan terbesarnya sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Kershen berbatasan dengan Krimai, lebih dulu jatuh ke tangan pasukan Rusia, yakni di awal masa invasi. Ukraina mampu memberikan perlawanan kepada Rusia berkat bantuan senjata jarak jauh seperti peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Lebih 155 hari perang Rusia dan Ukraina dan telah memasuki hari ke-155 pada kami 28 Juni. Baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa ini akan berjalan sesuai keinginan mereka. Kedua belah pihak yakni yakin meraih kesuksesan tertinggi. Tetapi apa artinya itu dan seberapa besar kemungkinan hasil seperti itu? Presiden Putin akhir-akhir ini berhati-hati untuk tidak meningkatkan harapan tentang hasil perang di Ukraina yang oleh Rusia disebut sebagai operasi militer khusus. Sedangkan Zelensky dan pemerintahnya berekspetasi bahwa tujuan mereka adalah untuk membebaskan semua wilayah Ukraina yang direbut oleh Rusia, termasuk Crimea yang diadeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Invasi Rusia berdalih untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Namun hal ini secara tegas ditepiskan. Diberitakan perang makin memanas namun tidak jadi bergabung dengan NATO. Seperti yang dikhawatirkan Rusia sebelumnya, tapi masih bercita-cita untuk menjadi anggota ini erot. Terlepas dari semua itu, fakta bahwa Ukraina akan tetap dipersenjatai dengan barat oleh negara-negara barat. Bahkan berkemungkinan sampai perang-perang. Terkait perang ini, keuntungan Rusia walau dilaporkan mengalami kemunduran awal karena gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev. Pasukan Rusia perlahan-lahan mengambil kendali atas wilayah Donbass di Ukraina dulu. Saat ini, pasukan Moskow bahkan masih menguasai petak besar wilayah yang menghubungkan Crimea dengan wilayah Rusia tua. Sehubungan dengan anggapan Ukraina bahwa Rusia gagal untuk merebut kik, tetapi Putin selalu dapat berargumen bahwa tujuan utama invasi adalah untuk mengamankan kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Serangan terjadi saat Presiden Ukraina polonimir Zelensky berpidato di hadapan anggota parlemen bersama mitranya dari Likman. Gitanas Nausweda yang sedang berkunjung. Ukraina memperingati hari kenegaraan pada Kamis. Syirina di Kiev meraung-raung saat Zelensky berpidato. Tidak masalah dengan ancaman Rusia kepada kita. Apakah itu Syirina serangan udara atau lainnya? Yang penting adalah kita bisa membuat negara lain jatuh cinta dengan ketegasan Ukraina. Kata Zelensky mengomentari suara Syirina dikutip dari Retail, Jumat 29 Juni. Serangan tersebut mengejutkan penduduk Kiev yang sejak beberapa pekan merasakan kembali kehidupan normal. Serangan mengejutkan Rusia juga terjadi di wilayah Cherniviv. Gubernur Cherniviv Vyacheslav, Chausov, mengatakan lebih dari 10 rudal menghantam wilayahnya yang berada di timur laut Kiev. Padahal sama seperti Kiev, Cherniviv luput dari sasaran serangan Rusia selama beberapa pekan. Ini adalah Rusia yang menawarkan salam pada hari kedegaraan Ukraina, kata Chausov. Seraya mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasukan Rusia akan kembali menggelar operasi darat keduanya. Komando Distrik Utara Angkatan Bersenjata Ukraina menyebut Rusia menembakkan lebih dari 20 rudal ke wilayah Cherniviv yang juga berbatasan dengan Rusia. Mereka mengklaim rudal ditembakkan dari pangkalan militer di Belarusia. Sebelumnya, Ukraina mengklaim pesawat militernya berhasil menyerang lima benteng Rusia. Di sekitar Kershen dan kota terdekat lainnya, tentara Ukraina memfokuskan serangan balasan terbesarnya. Sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari, Kershen berbatasan dengan Krimen. Lebih dulu jatuh ke tangan pasukan Rusia, yakni di awal masa invasi. Ukraina mampu memberikan perlawanan kepada Rusia berkat bantuan senjata jarak jauh seperti peluncur roket Himers buatan Amerika Serikat. Lebih 155 hari perang Rusia dan Ukraina. Dan telah memasuki hari ke-155 pada Kami 28 Juni. Baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengatakan bahwa ini akan berjalan sesuai keinginan mereka. Dua belah pihak yakni yakin meraih kesuksesan tertinggi. Tetapi apa artinya itu? Dan seberapa besar kemungkinan hasil seperti itu? Presiden Putin akhir-akhir ini berhati-hati untuk tidak meningkatkan harapan tentang hasil perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton!